Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania Sebelum melanjutkan palapon di Phillip Island, Peko Bagnaya sempat singgah di kampung halamannya Turin untuk tampil di sebuah acara televisi Dalam kesempatan itu, Bagnaya mengutarakan keinginannya untuk bersaing dengan mentornya Valentino Rossi saat Vale berada di level tertingginya Saya ingin membalap pada akhir 1990-an atau awal 2000 karena pada saat itu tidak ada media sosial yang tentu saja membuat segalanya lebih mudah Saya telah membuat langkah besar dalam hal itu Saya tidak lagi membaca komentar dan hal-hal lain karena saya tidak perlu membuktikan kepada mereka bahwa saya cepat Saya harus membuktikan kepada diri sendiri dan orang-orang yang berpercaya dengan saya Tim Aprilia secara resmi mengkonfirmasi bahwa mereka telah memperpanjang kontrak Lorenzo Savadori sebagai test rider MotoGP untuk musim 2023 Saya sangat senang dengan perpanjang kontrak dengan Aprilia Kami telah bekerja sama sejak 2015 Saya sangat senang dengan level yang telah dicapai RSGP dan saya juga dapat berkontribusi pada pengembangan ini untuk membawa merek kembali ke perebutan gelar pembalap Setelah lebih dari 30 tahun dan lebih dari 500 Grand Prix di kejuaraan dunia sepeda motor Ramon Ferkada mundur dari dunia MotoGP seiring dengan pensiunnya Andrea Dovizio Sotimisano pada bulan September lalu Kini Ramon Ferkada dikabarkan pindah ke Mini GP Ia akan berada di Bitfine Network MIR Racing Team Mengandalkan Ramon Ferkada tanpa diragukan lagi akan menjadi langkah maju yang signifikan bagi tim yang ingin terus berkembang dan mencoba menawarkan kepada para pembalap kami Dengan skala yang mereka butuhkan untuk bersaing dalam kejuaraan yang menuntut seperti kejuaraan dunia VIM Junior GPV Network untuk menjadi yang teratas Kami ingin berterima kasih kepada Ramon atas kepercayaan yang ia berikan dalam proyek ini Setelah karir MotoGP yang sukses Setelah kepala mekaniknya Marco Rigamonti diambil oleh Enea Bastianini untuk tahun depan Kini Johan Sargo telah mendapatkan kepala mekanik baru yakni Massimo Baranjini yang akan menemani dia di pedok tahun depan Massimo Baranjini berasal dari tim Ajo Saat Sargo berada di Moto2 ia telah dua kali memenangkan kejuaraan dunia Moto2 bersama Baranjini Dikutip dari pedok GP, Paul Espargaro berbicara mengenai komunikasi di dalam tim Honda Secara tidak langsung, ia pun mengingatkan kepada Johan Mir dan Alex Rin sebelum bergabung ke tim Honda tahun depan Dalam pembicaraannya itu, ia menyiratkan bahwa Johan Mir dan Alex Rin tidak akan pernah ditinggalkan oleh Honda Ada beberapa cara kerja Setiap budaya bekerja secara berbeda di dalam pedok atau orang Jepang memiliki cara kerja yang sangat khusus sangat berbeda dari yang lain atau dari apa yang biasa saya lakukan di KTM Mark Marquez adalah sosok yang memberikan hasil di pabrik tetapi dia juga sosok yang mengesankan di Honda yang lebih banyak didengarkan daripada pembalap lainnya Saya merasa selama ini bahwa tanpa Mark, kami tidak didengarkan atau sangat sedikit Itu sebabnya saya pikir kami belum memiliki evolusi pada motor saat ini sejak Qatar Karena Mark tidak ada di sana Otomatis pengembangan motor terhenti dan tidak ada bagian baru untuk dikembangkan atau diuji Karl Grutzloh menyatakan ingin melihat Toprak Raskat Loklo berada di MotoGP tahun depan Beberapa hari lalu Toprak menyatakan bahwa ia tidak ingin berada di MotoGP jika hanya menjadi pelengkap Diketahui pada 21 Juni lalu Karl Grutzloh dan Toprak menguji Yamaha M1 di Motorland Aragon Kepada Speedway, Grutzloh menjelaskan apa yang menjadi alasan Toprak mengatakan hal itu Tapi ia butuh waktu Kami memiliki kesempatan untuk berbicara tentang hal-hal yang berbeda Dan dia meningkat setiap kali melaju Anda harus ingat Itu sangat berbeda Dan ia mengendarai persis seperti superbag Yang merupakan kebalikannya Saya menjelaskan kepadanya bahwa di tahun pertama saya di MotoGP Seperti yang diketahui, kebanyakan orang saya hanya ingin kembali ke superbag Karena sangat mudah baginya untuk mengemudikan superbag dibandingkan dengan motor MotoGP Karena hanya itu yang Anda tahu Toprak hanya tahu satu superbag Jadi begitulah cara ia mengendarai Memasuki ronda 18, MotoGP 2022 akan menuju negeri Kangguru, Australia Dadir andalan pabrikan Honda Mark Marquez justru mengakui Jika lintasan Phillip Island merupakan salah satu trek yang sulit untuk Honda Phillip Island akan menjadi trek yang sulit Terutama bagi Honda Karena saya percaya bahwa kelemahan kami akan sangat terlihat di trek itu Tetapi yang paling penting bagi saya adalah Saya merasakan kemajuan besar dari Aragon ke Thailand Itu adalah tujuannya Saya tahu Honda mungkin membawa beberapa suku jadang baru di Australia Mari kita lihat Kami akan mencoba memahami di mana kami berada Dan kami bekerja untuk kompetitif di musim 2023 Dikan akan sepi penonton pada balapan lalu Dalam kalender sementara MotoGP 2023 GP Mujelo tidak lagi tercantum Bos Dukati, Paolo Ciabati menyayangkan hal ini Karena Mujelo adalah salah satu balapan kandangnya selain GP Misano Bagaimana balapan kejuaraan dunia Titus Jani akan terus berlanjut sangat bergantung pada keberhasilan event 2023 Sayang sekali jika Mujelo tersingkir Sayang juga kami tidak balapan di Perno lagi Ada masalah dengan promotor dan lintasan yang bergelombang Di Misano 2022 jumlah penonton bisa diterima Tapi masih belum setinggi yang diharapkan Terutama ketika sebelumnya seorang pembalap Italia Berhasil memenangkan 3 balapan terakhir Dan Aprilia juga bertarung untuk gelar Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan Terima kasih telah menonton video ini Salam Sportmania Terima kasih telah menonton!